Intro Secara garis besar sumber bahan baku biomasa potensial di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok besar yaitu tanaman perkebunan, tanaman pertanian, tanaman hutan, dan limbah Saat ini pemanfaatan biomasa tidak hanya terbatas sebagai biofuel namun juga berkembang sebagai bahan baku untuk berbagai alternatif produk dalam kelompok biomaterial, biochemical, bioabsorbent, biosurfaktan, dan lainnya. Selain itu 80% total biomasa Indonesia berasal dari kelapa sawit di mana buah, daun, batang, dan limbah dapat diproses dan dimanfaatkan. Dilatar belakangi oleh hal tersebut Surfactant and Bioenergy Research Center atau SBRC Lembaga Pengabdian dan Pengembangan kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor mengadakan International Conference on Biomasa 2018 dengan tema Accelerating the Technical Development and Commercialization for Sustainable Biobased Products and Energy pada 1 dan 2 Agustus 2018 Konferensi yang berlangsung di Salak Tower Hotel ini dibuka dengan laporan panitia oleh Dr. Bayu Krishnamurti Dijelaskan dalam laporannya jika biomasa dapat menjadi solusi untuk persoalan limbah plastik yaitu menggantinya dengan bioplastik Selain itu, Indonesia memiliki potensi biomasa yang melimpah Biomasa yang sudah terolah sebagai industri dalam skala besar baru dari limbah industri kelapa sawit Dilanjutkan dengan pembukaan oleh Rektor IPB, Dr. Arief Satria Dalam pidato pembukaannya dijelaskan jika IPB sangat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung kehidupan yang berkelanjutan Dan konferensi ini telah berhasil mengumpulkan para ahli terkemuka dan terdepan dalam penelitian dan bisnis untuk berbagi dan memperbarui perkembangan teknologi dan komersialisasi terbaru di bidang biomasa Saat ini, pemanfaatan biomasa tidak hanya terbatas pada biofuel tetapi juga berkembang pesat sebagai bahan baku untuk berbagai produk alternatif dalam biomaterial biochemical, bioabsorbent, biosurfactan, dan produk lainnya Dijelaskan juga jika IPB sudah banyak menghasilkan inovasi yang menggunakan biomasa yang berasal dari kelapa sawit Jadi era kedepannya kan era industri material Jadi teknologi material ini menjadi salah satu teknologi yang menjadi dasar bagi semuanya Nah, dalam konteks ini, maka salah satu sumber material adalah bio, biomasa Jadi biomaterial itu sesuatu yang menurut saya ketepan akan menjadi tren kesedaran masyarakat global tentang pentingnya sustainability Nah, biomaterial ini kalau di Tiongkok sekarang misalnya kartun itu, kain, baju sudah disubstitusi oleh rumput laut itu kan salah satu bagian, apa namanya, dari bagaimana diversifikasi sumber-sumber material untuk berbagai bahan, baik sandang, baik untuk macer-macer termasuk kalau di sawit misalnya IPB sudah menghasilkan helm helm yang berasal dari limbah sawit dan helm itu sudah tersandar di S&I dan menurut saya itu adalah salah satu produk ya salah satu produk bagaimana kita manfaatkan bio massa untuk berbagai kepentingan Jadi, saya kira banyak sekali bahan-bahan bagu, bahan-bahan material yang bisa kita produksi, kita kembangkan lebih lanjut sebagai sebuah bahan-bahan industri yang berasal dari bio material Konferensi yang diikuti oleh 260 peserta yang berasal dari dalam dan luar negeri ini diawali dengan mendengarkan pemaparan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Profesor Oki Kamarajasa yang memaparkan terkait policy of risk tech dicti to support research on sustainable energy Dalam paparannya dijelaskan jika sesuai dengan peraturan Presiden nomor 38 tahun 2018 pangan dan energi baru dan terbarukan menjadi salah satu bidang dalam rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045 Nah, bagaimana relevansi dengan kegiatan International Conference on Biomass pada hari ini Berdasarkan data kami dari tahun 2012 sampai 2016 Riset terkait bidang energi baru dan terbarukan itu nomor satu adalah mikrohydro yang kedua adalah bahan bakar gas kemudian yang kebaru setelah itu yang ketiga riset terkait nuklir dan yang keempat adalah bioenergi jadi bioenergi nomor empat Nah, oleh karena itu dengan tren bahwa sustainable energy atau energi berkelanjutan itu menjadi fokus dan khususnya kita punya biomass yang melipah sudah barang tentu bioenergi akan menjadi tema dan topik dalam pendanaan kami tahun 2017 sampai 2019 Konferensi dilanjutkan dengan tiga planarisasi yaitu pertama dengan tema General Overview on Advanced Biofuel Industries yang menampilkan tiga presenter yaitu Profesor Asosiat Justinus Satrio dari College of Engineering Villanova University Dr. Si Yun Lee dari Korea Institute of Energy Research Republic of Korea Dr. Akihiko Kosugi dari Japan International Research Center for Agricultural Science Pada planarisasi pertama ini dijelaskan jika biomasa merupakan sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan secara efisien dan secara signifikan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan biomasa yang berasal dari fosil Terkait hal tersebut perkembangan, tantangan, dan kesempatan mengkomersialisasikan teknologi biomasa masih sangat diperlukan Kesempatan besar Indonesia saya lihat misalnya teknologi yang saya kembangkan hidrotermal paralisis itu menggunakan biomasa yang murah yang banyak bisa didapatkan seperti sampah organik dari rumah tangga dari sampah dari pertanian pertanakan, kotoran hewan itu adalah sumber biomasa yang dikatakan low value karena banyak airnya dengan teknologi hidrotermal paralisis kita menggunakan biomasa tanpa perlu pengeringan jadi malah ditambah air dan kemudian kita panaskan dengan suhu antara 200-300 derajat celcius dalam tekanan tinggi kita mencegah airnya menguap jadi tekanannya tinggi mengakibatkan kebutuhan energinya rendah jadi energinya efisien Plenary Session kedua dengan tema Advanced on Biofuel Technologies menampilkan tiga presenter yaitu Prof. Shiro Saka dari Department of Socio-Environmental Energy Science Graduate School of Energy Science Kyoto University Dr. Oki Muraza dari Kingfad University of Petroleum and Minerals Kingdom of Saudi Arabia dan Prof. Ahmad Zuhairi Abdullah dari Universitas Science Malaysia Pada Plenary Session kedua ini dijelaskan teknologi terbarukan dari seperti proses pembuatan bioetanol dengan fermentasi asam asetat yang berasal dari lignosellulosi yang diikuti oleh reaksi hidrogenolisis asam asetat ke etanol serta teknologi hidrotermal dengan menggunakan prinsip heterogeneous catalysis Plenary Session ketiga dengan tema Utilization of Palm Oil Biomass yang menampilkan lima presenter yaitu Prof. Yukihiko Matsumura dari Hiroshima University Dr. Hasnan Abimanyu dari Research Center Chemistry Indonesian Institute of Science atau LIPI Prof. Udin Hasanuddin dari Indonesian Biogas Association Dr. Loh Sokeng dari Malaysia Palm Oil Board Prof. Erliza Hambali dari SBRC IPB Pada Plenary Session ketiga ini dijelaskan terkait keberlanjutan dan potensi biomasa yang berasal dari kelapa sawit yang sangat besar seperti dijadikan biobased chemicals biomas west dan masih banyak lagi Tadi presentasi tentang menjelaskan potensi biomasa dari kelapa sawit Indonesia Nah itu ada dari tandan kosong kelapa sawit dari palm kernel cell dari mesoka fiber dari limbah cairnya pome dari palm kernel meal ini nanti bagaimana kita meningkatkan nilai tambah dari biomasa itu untuk jadi bioenergica untuk jadi biomaterial atau jadi biochemical atau jadi biokomposit banyak sekali yang bisa kita kembangkan dari situ Selain itu terdapat presentasi sembilan poster terkait biomasa yang dilanjutkan dengan sesi paralel yang terbagi menjadi empat bidang yaitu pertama biomaterial dan biokimia kedua teknologi produksi bioenergi ketiga bahan baku lingkungan keberlanjutan dan kebijakan dan keempat manajemen bisnis, ekonomi dan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dengan diadakannya konferensi ini diperoleh informasi penting terkait dengan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan biomasa bagi kehidupan manusia terutama dalam penyediaan energi Pipit Sativa dan Satya Alfie melaporkan untuk Green Highlight Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.